Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FMGP Sport Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Baiklah langsung saja mari kita simak berita selengkapnya Pembalap Ducati Lenovo Team, Jack Miller, melesat menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas ke-1 Free Practice, MotoGP German 2022 Jack Miller merebut posisi tercepat setelah melewati 10 menit pertama sesi FP1 yang digelar di Sachsenring German, Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 Posisinya kemudian sempat ditempel ketat oleh Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, yang menyodop ke urutan 2 Namun demikian, Quartararo yang berusaha menempel Miller justru tergusur oleh rekan Miller, Francesco Bagnaya Hingga memasuki waktu tersisa, Miller akhirnya mengamankan posisi tercepat dengan torehan 1 menit 21,479 detik Dia ditempel ketat rekannya sendiri Bagnaya yang berada di urutan kedua dan Quartararo harus puas berada di posisi ketiga Pada 5 menit sesi FP1 berjalan, Johan Mir Suzuki X-Star, sempat melesat mengambil posisi tercepat dengan catatan 1 menit 23,266 detik Satu menit kemudian, Franco Morbideli Monster Energy Yamaha, tiba-tiba datang mengambil alih posisi teratas Selanjutnya Johan Zarko, prima pramak racing, juga bisa melesat dan menggantikan posisi Morbideli sebagai yang tercepat Zarko mencetak waktu tercepat lewat torehan 1 menit 21,655 detik Posisinya lalu diikuti Takaaki Nakagami, LCR Honda, Alex Espargaro, Aprilia Racing Francis Sobagnaya, Ducati Lenovo Team, dan Maverick Finales, Aprilia, secara berurutan ke bawah Setelah 10 menit berlalu, Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha, menembus 5 besar dengan menduduki posisi keempat Jack Miller, Ducati Lenovo Team, juga berhasil unjuk gigi dengan mencapai waktu tercepat usai melewati 13 putaran Dia menggusur Zarko usai mencetak 1 menit 21,479 Beberapa saat kemudian, Quartararo kembali menajamkan waktunya dan menempel Miller di urutan kedua terpaut 0,078 detik Memasuki 20 menit tersisa, terdapat kejadian yang tak terduga menimpa 3 pembalap Pertama adalah Andrea Dovizioso, with you Yamaha RNF, yang mengalami crash di sektor 1 dan terlempar hingga keluar lintasan Adapun yang kedua adalah Remy Gardner, Tech 3 KTM, yang mengalami masalah teknis pada motornya di tikungan 10 Sedangkan yang terakhir terdapat kecelakaan lagi dengan Stefan Bradel, Repsol Honda, yang menjadi korban usai terjatuh di tikungan 1 Pada 17 menit tersisa, Sachsenring, memakan korban lagi dengan Alex Rins, Suzuki X-Star, terjatuh di lokasi yang sama dengan Dovizioso Kembali ke sesi FP1, 5 besar terdapat perubahan, dengan Miller sebagai tercepat ditemani Bagnaya terpaut 0,015 detik Kuartararo turun 1 strip dengan ditempel Zarko dan Nakagami yang berada di urutan keempat dan kelima Tikungan 1 kembali memakan korban, 2 pembalap, yakni Paul Espargaro, Repsol Honda, dan Alex Rins harus mendarat di Gravel Dua menit berlalu, Paul Espargaro, yang baru kembali dengan motor keduanya kembali terjatuh di tikungan 1 Penampilan gemilang lalu ditunjukkan adik Valentino Rossi, Luca Marini, Muni VR46 Racing Usai berjuang dari luar 10 besar, dia berhasil menduduki posisi ke-7, dengan terpaut 0,192 dari pembalap tercepat, Jack Miller Hingga memasuki menit terakhir, Miller sukses mengamankan posisi tercepat dengan torehan 1 menit 21,479 detik Posisi Miller diikuti oleh Bagnaya, Kuartararo, Zarko dan Nakagami secara berurutan di lima besar Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Pembalap Suzuki, Alex Rins, belum membuat keputusan soal masa depannya Tapi ia menegaskan ingin bertahan di MotoGP pada 2023 Rins harus bekerja keras menemukan tempat untuk melanjutkan karirnya di MotoGP tahun depan Hal ini buntut dari Suzuki memutuskan keluar dari kejuaraan dunia akhir musim ini Hengkangnya pabrikan Hamamatsu juga mengacokan pasar pembalap MotoGP Mengingat ada dua rider bertalenta besar yang tak memiliki tim pada 2023 Rins mengungkapkan manajernya sudah mulai melakukan pembicaraan dengan beberapa tim Namun ia masih harus memilah mana yang cocok baginya karena kursi tim pabrikan sangat terbatas Saat ini hanya ada satu slot di Honda jika ingin memperkuat tim pabrikan Dengan catatan kontrak Paul Espargaro tak diperpanjang Dan Polixio menerima tawaran KTM untuk memperkuat Tech 3 Saya baik-baik saja tidak mudah untuk mengesampingkan semua yang terjadi dan berkendara dengan tenang Kata Rins Saya tidak akan berbohong kepada Anda Berkali-kali saya berpikir tentang tahun depan Kami tidak memiliki apapun yang dapat ditutupi Kami berhasil memisahkannya dan fokus berkendara Kami mencapainya dan tim terus menemani saya Ini tidak mudah bagi mereka tetapi mereka memberikan segalanya Lebih lanjut pembalap asal Spanyol itu juga masih harus bersabar apakah bisa bergabung dengan Honda atau tidak Mengingat rekan setimnya saat ini Joan Mir merupakan salah satu kandidat yang diisukan bakal jadi tandem Mark Marquez musim depan Belakangan beredar rumor bahwa tim satelit Aprilia mungkin jadi pilihan yang tepat bagi Alex Rins Hal ini dikarenakan saat ini hanya tersisa satu kursi kosong di tim utama yaitu di pabrikan Ducati dan Honda Namun bergabung bersama salah satu di antara kedua tim tersebut juga nyaris tertutup bagi Rins Pasalnya Ducati tinggal memilih antara Enea Bastianini dan Jorge Martin saja Sedangkan Repsol Honda juga kemungkinan akan merekrut Joan Mir Rins yang sempat diisukan akan bergabung dengan Red Bull KTM juga sirna setelah Jack Miller jadi pilihan utama tim asal Austria tersebut Dengan demikian, KTM, Yamaha dan Aprilia masing-masing sudah menentukan pembalapnya untuk musim depan Tersisa Rins sebagai pembalap top yang masing luntang-luntung untuk mencari tim baru setelah Suzuki akan mundur pada akhir musim Namun demikian, tim satelit Aprilia jadi salah satu kemungkinan yang paling masuk akal akan mengisi slot usai Andrea Dovizioso Yang kontraknya tak lagi diperpanjang berkat penampilan mengecewakannya di musim ini Rins memiliki peluang besar sebagai pemimpin di tim with URNF Aprilia pada MotoGP 2023 Pembalap asal Spanyol berusia 26 tahun itu merupakan satu-satunya rider yang memenuhi kriteria persyaratan tim Malaysia tersebut Penampilannya yang cukup apik pada tiga musim terakhir menjadi alasan Razlan Razali tak akan menolak Rins sebagai gacauan barunya Di sisi lain, bergabung dengan tim satelit Aprilia juga bukan kerugian bagi Rins Tim asal pabrikan Noel, Italia, akan menurunkan motor yang sama dengan pembalap di tim utama alias RS GP22 Terima kasih sudah setia di channel ini Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.